Halo semua, berjumpa dengan saya, Hafiz Gafra, di Bisview, Bisnis Review. Terima kasih telah menonton! Kedatangan salah satu mahasiswa dengan gero usaha terbaik di Indonesia. Dan apa sih bisnisnya? Kita langsung kenal aja ya. Halo, Mas. Halo, bilang siap Mas. Namanya siapa? Kenalnya nama jurusan angkatan berapa? Oke, nama Yusuf. Panggilan Yusuf ya. Jurusannya betul, kita satu alamat. Undip. Undip juga. Jurusannya? Management. Oke, jurusan management. Pas banget di menguruti bisnis ya. Tidak cocok. Angkatan. Kenapa nih Pak? Kenapa nih? 2014. 2014. Masih di Bali ya? Masih. Karena memang disitu banyak inginnya harus ambil. Sebenernya enggak. Oh enggak ya? Sebenernya. Kenapa itu Mas? Karena kita masuk kuliah susah. Oke. Jangan cepet-cepet. Jangan cepet-cepet. Berarti memang harus dinikmati. Dikmati dulu. Dikmati dulu. Dikmati dulu. Ambil inginnya dulu. Ya. Bersiap berbisnis masih muda di tim. Sudah. Oke. Kalau udah pulang. Anaknya Yusuf. Ya. Karena waktu nggak usia dulu lah. Ya, enter ya. Nah. Kali ini, bisnis Mas Yusuf ini, bisnis apa sih Mas? Usahanya apa? Bergerak di bidang apa? Oke. Jadi, sebenernya aku lagi usaha. Hmm. Bukan di bidang MR kan? Oh bukan. Ya. Usaha terus lah. Usaha terus. Nah ini, kalau berat aku itu kacamata. Kacamata? Kacamata. Dan kacamata ini bisa buat dari lo yang nggak lensa. Lensa Minas. Lensa Slinder. Lensa Bloss itu jelas. Lensa Normalti juga. Oh itu bisa berarti. Yang kalian nggak min bisa. Itu bisa juga. Nah sekarang, Kacamata, kacamata, bening-bening, dan lain-lain. Yang di sahabat. Oh. Ya. Siapa itu? Siapa ini? 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 Segi lima. Segi enam. Segi enam. Seginap ya. Nah. Akhirnya, aku ini namanya Optik Kui. Wah ini kenapa namanya Optik Kui? Sebenernya ini sih. Kita kasihi nama. Optik dulu nih. Dan harusannya apa? Karena di akhir. Taka itu. Turut kak. Menurut ya. Amin. Bikin slide-nya juga urut. Oke. Nah yang terkini ya. Yang muda di dalam. Bikin aja kuih. Oh modern banget. Dan berarti kan pas buat anak muda. Oke kan. Karena Mas Susus juga masih muda kan. Jomblo juga. Jomblo juga. Jomblo juga. Jomblo. Tadi nih. Tadi kan. Tadi kan lu lalu nih. Gini kan baru kapan semua. Ini sekitar akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu cuma. Baru fokusnya sih awal-awal. Bukan apa dong kira-kira. Bulan-bulan Jambal. Oh. Berarti bulan-bulan Januari baru mulai running. Untuk prosesnya sampai sekarang ini. Berarti. Udah mau hampir satu tahun ini. Iya. Ya bukan lagi ini. Bersari. Jangan lupa. hahaha lebih berarti ya kalau 2 tahun, om tikus, diperlukan nah awal pula bisnis tuh bisa diceritakan mas kira-kira kenapa sih ini bisnis kayak gini sebetulnya kalau dari kita dari awal lu aku pernah jualan sosis terus jualan pursa itu jaman masih kuliah berarti? semester 1 wah masih semester 1 terus jualan pursa jualan taos lupa-lupa gitu ya terus ke LBG banyak yang di sisi jalan tersebut aku mungkin, bisnis apa nah kebetulan aku pernah datang di beropi karena aku kebetulan tanya-tanya dan tanya di beropi lancar itu melukur relatif dan aku ingin pasti gulungan-gulungan LB ini kita mas siswa ya miskin-miskinan untuk produk kacamata yang terjangkau oke, dengan harga yang worth it ya tapi kualitasnya tetap bagus loh tetap terjangkau akhirnya aku memutuskan untuk bisnis kacamata terus kira-kira bisnis kacamata ini apa sih yang buat bisnis mas sisunya? sepertinya dari yang lain sebetulnya sama aja sih kacamata juga cuma ada beberapa nilai yang aku terapin di sini kalau ingin custom bisa oh custom bisa? namanya siapa? habis ingin mode kacamata yang dulut kayak reporter nah, nanti tinggal kirim ke aku kirim gambarnya oh, nanti mas proses baru? bisa cuman gak sama persis tanya-tanya hampir mirip hampir mirip hampir mirip sepertinya hampir sama kayak gitu lah ya terus yang kedua ketika konsumen juli yang ada berapa pun yaitu mendapatkan hardcase hardcase karena di beberapa tempat mungkin akan mendapatkan hardcase tapi ini yang memilih pembelian tertentu oh, karena kena lagi terus yang ketiga aku bisa datang ke rumah atau kosan untuk mengukur lensa berarti masih datang ke langsung ke konsumen ya? kacamata juga diantar kacamata juga diantar? wah, gila berarti konsumen ini tinggal duduk manis di rumah gitu ya berarti emang emang bener-bener karena butuh duit tapi memang enak kayak gitu mas ya nah, kira-kira apa sih yang membuat mas yakin terus bisnis di bidang ini sebenernya gini pengguna gadget atau teknologi laptop maupun HP apalagi golongan kita betul banget, kita mau tidur sampai tidur lagi dan itu mempengaruhi ukuran ini bisa segini oke dan api yakin di bidang- bidang pengguna akan sama oh, nanti mas sudah mikir ini mas sudah terpanjang nih kayak gini kan ini kan pasti banyak kesayangnya mas sudah dibuasan banyak kesayang bisnis-bisnis yang lain yang sejenis gimana sih strategi mas dalam bisnis itu sendiri yang pertama sih tetap memelihara pelanggan yang pertama karena aku kan ikonnya baru mulai pelanggan yang selangganya udah pernah duit sekali dua kali itu yang pertama aku juga lalu yang kedua tetap lihat tren kasamata itu apa sih yang lain tren kasamatanya oh iya 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 terus yang ketiga tetap berhati bikin bisnis-bisnis yang sama iya 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 itu juga Mas Sudi juga dengan ketika kita berdapat konsumen sekali itu mudah sebenernya cuma yang mempertahankan itu yang keserasan Nah itu dia makanya yang hak hapat besar yang bisa dibuat nah bisnis Mas Yusuf ini kira-kira pernah Mas yg yang punya kendala yang sudah delewatin gitu bisa disitakan juga kendala-kendala terbesar mungkin Oke, itu sebenernya kalau sarsin termatik Oke Karena ini, kalau pendapatan bisa aku ini Sistem untuk flip-flip-flip Itu berarti ini Oh iya Jadi untuk variasi pilihan Itu masih terbatas Nah terus yang kedua Karena memang Apa namanya Saya ada ini Apa? Untuk pengiriman Ternyata masih aku sendiri Oh iya masih bekerja sendiri juga Masih bekerja sendiri Aku bekerja sendiri Jadi ketika mungkin dalam satu hari ada 2-3 konsumen Itu Ganti-ganti yang kirimnya Oh iya Tidak bisa dalam satu hari Oh iya Itu pendala yang Sama Satu lagi Ketika Pesan lensa ukuran tertentu Itu Harus nunggu berada Karena mungkin Gak Gak ready Gak ready Gak ready Mungkin Sliber minus Kadang Mas duduk Oh iya Yuki order Kayak mas ambil itu Ya Ya Nah Ehm Berarti kan Butuh promosi juga Mas ya Optiku ini Ada mas mas Jara-acara Branding Dan Promosi Optiku ini Sebenarnya ada Jadi Kalau boleh ceritanya Ketika Ketika Dari tim Bumunya aku Aku lagi nyiapin nih Tim Bagus di Instagram Sama Live Oh iya Wih Berarti Tapi udah dihubungin dulu buat wawancara Jadi Belum Belum kesampai Abis ini Abis ini Nanti jangan lupa promosi juga nih Pasti ya kan Kalau untuk sementara sih aku lebih ke mulut ke mulut Oh iya Mulut ke mulut 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 Udah Sampai gua tuh Sosial media Sarang kan Dan Mas punya pesen gak sih mas buat teman-teman yang Belum 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 berusaha Atau bahkan yang Ingin Belum berusaha gitu Kalau Kemarin Sebenarnya ada sharing sama teman-teman Jadi Ketika kita kuliah Kita bisa planning pilih berusaha Oke Baik itu cepat Maupun lama Betul Tapi kita Bisa planning Kita pilih berjalanan Betul Nah Dari kalimat itu Bisa aku simpulkan Salah satunya Setelah lulus Mulut ke mulut Sebelum lulus pun juga boleh Ya Berarti kapan aja juga boleh Kapan aja Buat isi waktu uang sebenernya Betul Dan Sebenarnya gini Bisnis itu Jangan berpikiran tentang uang terlalu Karena Apa yang kita bikin Yang penting Konsumen kuasa lebih ke mulut Masih nanti akan beratang Dari situ Memang kekuasaan konsumen itu nomor satu ya mas ya Mau itu kita lebih terlebih dahulu Karena kita turun mulai Gak masalah Karena memang branding ya Memang branding ya Dan selama ini tuh Temen-temen kadang bingung Karena Mulai dulu aja Nanti kalian gak bakal nemu Jurnya dimana Kayak mas Dulu kan ya Dari selesai satu Jualan sosis Jualan pulsa Jualan bagi Dan lain-lain Jadi sekarang Akhirnya nemu lah Feeling Ya kan Di Kacamata Memulai cocok nih Buat temen-temen juga Kayak gitu kan Lihat Apa Coba-coba Gitu kan Iseng-iseng Bahkan dari modal Sekarang bisa masuk Bisnis Lomba-lomba bisnis Dan lain-lain Jadi Jangan terlalu Menjadi Beban lah Ya kan Untuk memulai bisnis dulu Nah Jadi ini salah satu Produk dari OptiKui Ini Ya kan Ya tuh Keren banget Nah Kira-kira Gimana sih mas Kalau misalnya temen-temen Mau order OptiKui ini Oke Temen-temen Groupnya bisa lihat Kacamata dulu Di Instagramnya Katalognya lah ya Sebenarnya ya Beberapa katalog ada Di OptiKui Kami OptiKui .com Gak ada komnya Gak ada komnya lah Oh iya Cuma Terakhir update Itu kan baru Oh berarti Ke update lagi yang belum Abis ini Abis kita udah Abis update lagi Terus Bisa juga Mau order Di AMNA 0858 Di 27 Ada 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 Di 0858 8632 291 25 Nanti Pas respon gue Nah jangan lupa WA Langsung WA Berarti sama Mas Yusuf langsung Dan proses pemerjaannya Satu hari Satu hari Satu hari Satu hari Saya ini pesen Besok langsung Wih gila Gak cepet juga ya Berarti Customer juga Kayak gitu Mas Nah Kalau boleh tau nih Sekitaran harga berapa Mas Kacamata Ini yang penting Ini yang penting nih Buat temen-temen ini kan Mulai Rp 150.000 Itu udah Input frame Plus lensa Input frame Plus lensa Rp 150.000 Heart case Berarti sesuai kantong masiswa Oke Terima kasih buat mas Yusuf Atas waktunya pengalaman yang sudah diberikan Seri-seri bisnisnya Semoga bisnisnya lancar Amin Sukses selalu buat mas Yusuf Rezikinya juga lancar Amin Nah buat temen-temen yang bisnis yang sudah diberikan juga Jangan lupa join ekonomis yang intra-benar ya Bisa melewati official account line B-B-B-Mundi Oke Saya Yusuf Saya Yusuf Jangan lupa join I